Part 2, beban dipangkas, Gotoh kapan terbang? Dan gini trik cuanya Nah, topik yang part kedua ini kita akan membahas mengenai dari saham Gotoh Mengenai dari topik ini Ini beban apa sih Pak yang dipangkas dari saham Gotoh ini dan kapan terbangnya? Kita akan ungkap untuk kalian siapa yang sudah mengakumulasi dari saham Gotoh ini Di video part 1 yang tadi Saya sudah ungkapkan mengenai dari saham Gotoh ini Siapa yang sudah punya barang? Nah, kita akan langsung bagaimana Pak untuk strateginya dari saham Gotoh ini Oke, topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya yang kedua ini Dari sini ya Bapak Ibu Kami dapatkan dari kontan.co.id Ini dilangsir ya Pak dari minggu pukul jam 5 ya setengah 6 malam tadi ya Sorry Sore ya Setengah 6 sore tadi ya Bahwa Bait Dance Bait Dance ya Dikabarkan bakal lakukan PHK di Tokopedia Begini dampaknya ke Gotoh Mengenai dari Kenapa dari saham Gotoh ini itu Dia melakukan PHK besar-besaran Ini yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu Di sini Nah, di sini Kalau kita lihat ya Bahwa saham Gotoh ini itu Total penjualan itu meningkat Yang tadinya itu 1,4 triliun Kini menjadi 4,0 triliun Ini dari sisi penjualannya Nah, problemnya Kenapa kok dari saham Gotoh ini itu rugi? Kenapa Bapak Ibu? Padahal kan di sini penjualannya itu meningkat Ya, seperti itu Oke, sebelumnya disclaimer Bapak Ibu Kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ya Jadi, kepeseran menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing Jangan di skip video kali ini Karena kalian itu tidak gagal paham Oke, kita lanjutkan dulu Nah, di sini Bapak Ibu Alasan kenapa kok Biden Indina itulah Dia kok melakukan PHK itu kenapa? Jadi, TikTok ini setelah dia mengakumulasi mengenai dari Tokopedia Dia harus mempahak Ya, seperti itu Kenapa? Karena mengenai dari karyawan itu Itu adalah beban pokok perusahaan Ya, seperti itu Nah, sebenarnya ini sudah saya katakan Ya, sebelum TikTok ini Apa namanya, Gotoh ini akan tumbuh Ini saya sudah katakan dulu Ya, ketika TikTok itu mencaplok mengenai dari saham Tokopedia Ini pasti karyawannya itu akan dibantai Ya, atau dibangkas habis-habisan Ya, loh kenapa Pak Ruman? Loh, karyawan itu adalah salah satu dari beban operasional perusahaan Ya, seperti itu Bapak Ibu Nah, alhasil dari net income-nya dari saham Gotoh ini itu Dia mulai terpangkas ya Seperti itu Nah, apakah nantinya akan positif Pak Ruman? Ya, untuk prediksi saya Ini saham Gotoh ini nanti laporan keuangan itu akan tumbuh Ya, setelah Banten ini itu Melakukan manuver Ya, ini ya Nah, ini kalau Bapak Ibu itu pengen dilihat Baca-baca kayak gini Di, apa namanya Di konten ya Ini Lihat, hampir 80% layan Tokopedia Itu akan BAK masal pada bulan Juni Ya, ini Diperkirakan jumlah karyawan yang akan terdampak mencapai ribuan Ya, ini ya Loh, kok Pak Firman kok bisa tahu seperti ini Sebenarnya Saya katakan ini itu pada tahun 2023 Nah, kok Pak Firman bisa tahu Karena satu sisi Rekan saya itu ada yang kerja di Tokopedia Ya, seperti itu Dia kena imbas PHK Ya, yang ada di Semarang Seperti itu Nah, terkait dari Pak Siapa itu direksinya yang keluar itu Mereka bukan berarti Dia itu Apa namanya Cabut atau meninggalkan perusahaan ini Enggak Ya Mereka mengundurkan diri Ya, jadi kalau Istilah mengundurkan sendiri Sama di Becat Itu marwahnya lebih baik itu Mengundurkan diri Ya, seperti itu Ya, kenapa? Ya, karena untuk Tokopedia sendiri itu Dijual Nah, mereka akan berfokus kemana? Ke investor Jadi, mereka enggak bagian inti dulu Ya, seperti itu Nah, nanti apakah saham gotin akan tumbuh? Ya, tumbuh Bapak Ibu Nah, siapa yang sudah persiapan? Ya Ini saya sudah dapatkan juga informasinya Di sini Bapak Ibu Bandarnya yang sudah persiapan itu ini Mari kebanyakan Ya Ini JP Morgan itu sudah masuk ya Di video yang part 1 itu Mencapai 600,6 miliar Ya Dan untuk NI sendiri ada 354 Dan PD Ya, inilah Bapak Ibu ya Kalau kalian tadi menyimak di video yang pertama Dan kenapa kalau alasan gotin itu digeprek ya ini Jadi harus turunkan dulu Karena apa? Ya, dari Jumat kemarin itu harus diturunkan Mereka ini akan masuk Itu salah satu dari strategi Ya, ketika saham gotin itu tumbuh Laporan koknya bagus Nanti akan ada berita yang bagus Ya Seperti itu Ada berita yang bagus Ya Umumnya investor retail itu mereka baru masuk Nah, mereka ini sudah persiapan Bapak Ibu Ya Di sini yang saya ambil Apa namanya Datanya itu dari Tanggal 1 Desember sampai Juni Ya Akhir Juni Jadi mereka baru mengumpulkan ini Ya harapannya itu digeprek lagi Nanti mereka akan masuk kembali jumlah porsi banyak Ya, seperti itu Nah, terus ada tadi juga yang berkomentar Dicek dong bro Pasar nego ada berapa? Kita juga sudah dapatkan informasinya Nah, di sini pasar nego Yang masih pegang di pasar nego itu adalah Beki Ini saya dapatkan data risetnya ya Dari bulan Maret sama bulan Juni Nah, ini ada di sejumlah transaksi ya Ini bukan retail Ini adalah investor kakap Ya Karena kalau di pasar nego itu yang transaksi ya Investor kakap Nah, di sini Beki ini Mereka akumulasi dapatnya di harga 60 Ya Jumlah barangnya sekitar 3 juta Ini Dan anda pun XL ini Dia beli di harga 2 rupiah Ya 2 rupiah Ini ya 48 juta lot Tapi dia sudah net sale Ya Ini sudah net sale 48 Jadi sudah transaksi di situ Di pasar nego Jadi retail ini ya Kalau pengen transaksi di pasar nego Ya itu kalian harus Cari dulu yang mau jualan Ya Seperti itu Ini bedanya Antara mengenai dari pasar nego Dan juga Pasar reguler ya Kalau reguler itu yang biasa Kalian dagangkan itu yang rame itu diregular Tapi kalau yang di sini itu adalah para insider Kalian tidak bisa Jualan seperti itu Apakah bisa Pak? Tapi prosesnya sulit Nah, biasanya kayak Sales sekuritas itu Mereka tidak mau Ya Jadi minimal itu Mereka akan meladeni Itu minimal transaksinya Sekitar 500 juta Ya Seperti itu Ya Karena fee untuk Pembiayaan dari situ Ya Dapatnya dari situ Ya Kalau Jualnya cuma di bawah 100 juta Kayak gitu Biasanya Para sales sekuritas itu Mereka tidak Tidak bakalan Ngeladenin kalian Ya Seperti itu Bagaimana cara beli Jual dan beli di pasar nego Pak? Ada Kalian tanya saja Sama sekuritas kalian Sales sekuritas kalian Jadi Saya ini Bukan dari sales sekuritas ya Bapak Ibu ya Seperti itu Tapi ya Untuk mempertimbangkan Bapak Ibu semuanya Seperti itu Nah Ini ya Saya sudah Bahas dari Bandar Di video yang pertama Terus di pasar nego saya ungkap Dan ada berita yang terbaru juga Dia akan dipangkas Tadi sudah seungkap ya Jadi nantinya BK ini sudah punya barang dulu Ya Seperti itu Nah disini Bapak Ibu Untuk menangkap Formasi Mereka Alasan kenapa Kok saham gote ini itu Tidak boleh terbang dulu Nah ini Ini itu Lapaknya dari J.B. Morgan Makanya J.B. Morgan ini Masang disini Di 59 60 61 62 Dan juga 64 Ini jangan naik dulu Kalau mau Mereka naikkan itu mudah Jadi Untuk di offernya ini itu Dicabut Di withdraw Ya Nah mereka ini akan Memancing para psikologis Para retail Ya Rumornya kan akan Dibawa ke 50 Ya Bahkan tagline-nya itu kan 50 Ada yang bilang Ini bakalan Dibawa ke 50 Ya 50 yang mana 58 Ini sudah sampai Nah kalian harus Juga cerdas Bapak Ibu Jangan dimakan Mentah-mentah Harus pastikan dulu Nah disinilah Peran Para market maker itu Memainkan harga saham Nah ini adalah Oknum ya Oknum D ya Nah disini Bapak Ibu Nah disini Ya Mereka sudah kelihatan Semua ini 54 Ya sama 51 Mereka jaga Nah ini juga Masuk juga 4 ini Jadi kumpulkan barang Nah ini kalau ini Sudah pasti ini Ini bandarnya Ini bandarnya ini ya 1 juta lot Kok dilihat dari mana Disini Ini jumlah orangnya Ini paling 66 66 User Ini ya paling Cuma 36.000 Atau Sesara totalnya Ada 136 Lot saja Seperti itu Nah bandarnya Sendiri ya Ini yang kepala Satu-satu orang User Sekali beli ya Jumlah segini Ya Seperti itu Bapak Ibu Ini mengenai dari Mekanisme dari saham Kutu ini Nah jadi Indinya Bapak Firman Terkait mengenai hal itu Sudah saya ungkap Pada tahun 2023 Prediksi saya Hari itu tepat ya Bahwa banden ini akan Setelah Dicaplok Ya nanti Ya Apa namanya Beban operasional itu Dia akan cukup baik Karena kalau kita Dilihat Dari total penjualan Dari saham Kutu ini itu Meningkat Dan Fantastis ya 4,0 Triliun Ini dari Total penjualannya Ini ditopang dari Beberapa Gurita bisnis Di saham Kutu Ada dompet Anak bangsa Dan lain Sebagainya Ya Seperti itu Nah nantinya Akan terpangkas nih Dari beban operasionalnya Ya Ini kan Masih berupaya Ketika tahun 2022 itu Bahwa beban operasionalnya Cukup Gede Ya 8T Terus sekarang 6 Dan ini 3 Dan Sawa juga akan Turun Mengecil lagi Tapi Di sisi lain Penerima manfaat Mengenai Dari bisnis Saham Kutu Ini juga Di Apa namanya Diteliti Sama Lembaga Penelitian Dari UI ya Bapak ibu Semuanya ya Ini dampak Dari bisnis Tokopedia ini Mencapai Sekitar 300 Triliun Ya Impactnya Jadi orang-orang Yang pengangguran Akhirnya dapat Pekerjaan Ya Impactnya Seperti itu Ya Jadi memang Berat ya Pak Firman Berat Bapak ibu Kalau bikin Usaha itu Berat Ya Jadi Harus punya Nyali juga Harus ambil Resiko juga Seperti ini Ini Mengenai dari Saham Kutu ini Ya Oke Kita bicara mengenai Dari fundamental Benormologi Nah Kita yang kalian Tunggu-tunggu Ya Strateginya Bagaimana Pak Firman Nah ini Strateginya Bapak ibu Oke Bagaimana Strateginya Pak Firman Ya Berhubung Sabkaber kami Itu usianya 30 tahun Ke atas Yang Notabene Lebih Ke swing Sama Ke invest Ya Kita akan Ulas dulu Untuk kalian Berdua Ya Yang karakternya Seperti itu Nah Mekanismenya Seperti apa Pak Firman Nah ini Bapak ibu Kalian itu Bisa Tunggu dulu Di harga 57 Dan Dan juga Di 56 Ya Serta support Kuat dari saham Gotoh ini Ada di 54 Ya Seperti itu Bapak ibu Nah Untuk targetnya Ada di Berapa Pak Firman Mengenai dari Saham Gotoh ini Ada di harga 62 Ya Serta di harga 65 Kalau kalian itu Pengen nyantai lagi Nanti di harga 20 Agak kalem dikit Ya di harga 76 ya Mengenai dari Saham Gotoh ini Ya Seperti itu Nah Setelah nanti Laporan keuangnya Sudah oke Bandarnya sudah Apa namanya Sudah punya Barang banyak Ya Nanti Juga akan Saatnya di goreng Sampai ke Harga 116 Sampai ke 500an Ya Seperti itu Bapak ibu Ya Ini Ya Ada pun Untuk Saham Gotoh Ini akan Didelusi Ya Didelusi Akan dipecah lagi Ini Tidak jadi Ya Yang Yang Jadi itu Adalah Pemangkasan Biaya Karyawan Ya Seperti itu Nah Nanti besok Tinggal Bapak ibu itu Tunggu saja Ya Bandarnya ini Pengen Nuruhin lagi Enggak Kalau kalian Itu Cujuan Untuk Investasi Sama Swing Masuk Masuk Saja Bisa Pakai Akun Baru Ya Disitu Antri Belinya Belinya Seperti apa Pak Firman Ini kadang Kalian itu Bingung Cara Maksudnya Bagaimana Kalian bisa Nyicil Kalau Enggak Bisa Tunggu Apa Kelebihan Dan juga Kekurangan Pak Firman Nah Kalau Kalian itu Nyicil Itu Nanti Kehabisan Apa Namanya Amunisi Itu Kekurangannya Ya Nah Kalau Kekurangannya Kita Nunggu Ya Kalian Belum Tentu Dapat Barang Ya Dapat Barang Belum Tentu Ya Seperti itu Nah Kelebihannya Pak Firman Di masing-masing Kedua Kalau Kalian Itu Nyicil Kelebihannya Itu Kalian Akan Dapatkan Harga Di bawah Ya Supportnya Itu Kalian Akan Dapatkan Barang Di harga Berapapun Nanti Akan Otomatis Tereverage Atau Enggak Kalian Itu Pakai Akun Sekuritas Baru Buka Akun Baru Kalian Akan Dapatkan Harga Yang Baru Nah Kalau Pakai Akun Yang Satu Nanti Otomatis Kalian Ya Traverage Aja Seperti itu Nah Terus Pak Firman Kalau Misalkan Kelebihannya Kita Nunggu Kalian Akan Dapatkan Best Price Atau Harga Yang Terbaik Nah Panen Apa Disitu Saya Sudah Katakan Tadi Ya Di harga 65 70 76 Tergantung Psikologi Sekalian MOTP Itu Mana Ya Tetap Saya Pantau Pantau Dan Sudah Persiapan Dana Tapi Ini Saya Tidak Ajak Kalian Untuk Beli Atau Jual Disclaimer Bapak Ibu Nah Tadi Saya Katakan Sudah Untuk Swing Sama Invest Kita Untuk Day Trading Pak Firman Bagaimana Untuk Day Trading Bapak Ibu Silahkan Bisa Andri Beli Darga 58 Sama 57 Untuk Target Nanti Harga 59 Dan Juga Di 61 Serta Di Harga 62 Mengenai Dari Saham Guto Ini Ya Seperti Itu Nah Ini Ada Transaksi Gede Jumbo Ini Kapan Ini Oh Tanggal 1 Ya Tanggal 1 Juni 57 Juta Lot Terima Oh Ini Sudah Masuk Duluan Ya Ini Ya Mengenai Dari Volumenya Seperti Ini Oke Kita Tunggu Saja Besok Single Dimanfaatkan Untuk Momentum Oke Terima Kasih Bapak Ibu Semuanya Yang Sudah Nyimak Video Kali Ini Ya Kita Nggak Usah Perlu Lama Lama Bagi Kalian Yang Pengen Masuk Di Kelas Kami Hubungi Nomor Tertera Di Bawah Ini Nanti Ada Link Yang Nanti Kami Sampaikan Dan Untuk Saat Ini Kita Masih Berjalan Untuk Yang Masuk Di Kelas Bulan Juni Oke Selamat Malam Bapak Ibu Kita Akan Bahasa Yang Lain Lain Lagi Dari Wassalamualaikum Wr. Wb Bye